Selamat datang semuanya di TG Honda All Jatim, TG Honda All Jatim melayani pembelan mobil Honda seluruh Jawa Timur dan Indonesia Timur. Untuk Jawa Timur, kredit songkos kirim, bekum len cash ataupun kredit, saya jamin murah semurah murahnya. Saat ini saya berada di bagian belakang daripada Honda Surabaya Center. Dealer mobil Honda terbesar di Jawa Timur, bahkan di Indonesia Timur, di sini pusatnya, di sini tempatnya. Ini bagian belakangnya, teman-teman, bagian penitipan mobil sementaranya. Mobil-mobil yang di sini biasanya baru menunggu proses kredit ataupun baru menunggu pelunasan unit. Untuk video kali ini kita tidak bahas tentang WR-V, tapi kita bahas tentang 7-Citter yang lumayan baru di Honda. Sebentar ini saya zoom out dulu. Nah, ini sudah saya zoom out, kita tidak bahas WR-V, kemudian kita tidak bahas Brio, tapi kita bahas mobil yang ada di baliknya Brio. Yaitu Honda All New BR-V 2023, tipe yang terendah, tipe yang termurah. Untuk yang kemarin kan kita sudah lihat warna hitamnya, untuk yang sekarang kita lihat yang warna grey-nya. Atau warna modern steel, begini teman-teman. Nah, ini detailnya teman-teman, contoh warna grey-nya. Ini termasuk warna yang lumayan laku kalau di sini teman-teman. Untuk tampak dari depan begini, ini grill-nya krum untuk bagian atas, alisnya dan poninya. Kemudian untuk grill yang bawah, dia warnanya hitam, disertai dengan lambang hal gede di tengahnya. Kemudian untuk masalah lampu, untuk headlamp-nya dia sudah full LED. Seperti video yang lainnya, sudah saya jelaskan, ini full LED semua. Kemudian untuk yang bagian bawah, untuk fog lamp-nya, sayangnya dia belum ada. Karena ini Honda BR-V yang tipe terendah, tipe termurah. Jadi dia belum ada fog lamp-nya, hanya disediakan tempatnya saja buat pemasangan. Tuh begitu, walaupun tidak ada fog lamp-nya, ini lumayan keren teman-teman desainnya. Tampak dari sampingnya seperti ini. Untuk velg, sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya, untuk velg daripada Honda BR-V ini, dia masih pakai velg kaleng. Nah, ini dia teman-teman, detailnya meskipun ini kaleng, saya rasa ini juga sangat-sangat kuat. Ini sudah diperhitungin, cuma beda tampilannya saja. Kalau yang ini mirip mobil Niaga ya, teman-teman velg kaleng ini. Kemudian untuk bagian luarnya, dia ada plastik warna abu-abu terang. Kemudian untuk sepionnya, berhubung ini tipe terendah, tipe termurah, dia masih pakai manual biasa. Tapi untuk kacanya, dia sudah full electric. Cuma di cover-nya saja, dia harus manual. Berbeda dengan tipe Prestige, kalau tipe Prestige, dia sudah serba otomatis semua. Honda BR-V 2023. Sangat-sangat layak dibeli, tuh. Kemudian tampak dari belakangnya, dia begini ini, mohon maaf ya teman-teman, ini jaraknya agak sempit, jadi saya agak leluasa ambil gambarnya. Bentar, kita mutar dulu. Untuk tampak dari belakangnya, dia sangat-sangat gagah juga. Kemudian kita lihat detail dari atasnya dulu. Ini ada antena model ipin-upin, model sunduk. Berbeda dengan Prestige, yang sudah siribiu. Kalau ini mau diganti buat siribiu ini, juga masih bisa, tapi ada biaya tambahan. Harganya di kisaran Rp300.000 hingga Rp400.000. Kemudian wipernya, wipernya sudah sama-sama ada. Kemudian untuk kaca filmnya juga sama, merknya Winkos. Kegelapannya belakang 60, samping 60, kemudian untuk bagian depan dia 40% kegelapannya. Kemudian bentuk lampu sama, kemudian desainnya juga sama. Berhubung ini mobil BRV, sama-sama BRV-nya. Jadi desainnya sama persis, cuma beda di tulisan di ininya saja. Kemudian ngomong-ngomong tentang body kit. Body kit Honda BRV ini memutar ya, teman-teman. Dia ada di sini warna hitam, kemudian di fendernya juga warna hitam. Kemudian di tengahnya warna hitam, fender depan warna hitam. Kemudian bedikit depan juga warna hitam. Ini ciri khas BRV ya, teman-teman. Kalau Honda Mobilio, dia belum ada fender atau body kit yang memutar begini. Kalau yang ini sudah sangat-sangat keren. Honda BRV 2023, ini layak dibeli, terutama warna green-nya ini. Kemudian kita ke interiornya. Interiornya apakah warna green juga? Mari kita lihat. Untuk interior daripada Honda BRV tipe terindah ini, dia warnanya... Sebentar, ini saya matikan dulu alarmnya. Untuk detail interiornya, ini jelas sangat berbeda dengan tipe prestis. Kalau prestis, dia hitam semua, baik atap dan joknya. Kalau yang ini, dia dua warna. Untuk atap, dia warnanya abu-abu muda. Mungkin ini kalau di kamera kelihatan lebih krem, tapi ini aslinya warnanya abu-abu. Kemudian untuk joknya, dia warnanya hitam dari kain atau dari fabric. Seter, ini detailnya. Kemudian untuk dashboardnya juga warna hitam. Jadi dia dua warna. Untuk bagian bawah dia hitam. Untuk bagian atas dia warna abu-abu. Kemudian untuk detail setirnya, dia seperti ini. Berhubung ini tipe terendah, tipe termurah. Dia polosan, teman-teman. Ini dari karet. Kemudian ini masih ada motif kulit jeruknya. Biar bisa digenggam. Kemudian untuk bagian tombol di tengahnya, hanya ada di klaksonnya saja. Untuk bagian samping ini, dia belum ada. Kemudian untuk kuncinya, dia seperti ini, teman-teman. Dia pakai anak kunci, mirip Honda Brio RS. Keduanya sama. Ada dua tombolnya, tutup pintu dan buka pintu. Kemudian untuk starternya sendiri, dia berbeda dengan BRV-BRV lainnya. Untuk detailnya, dia seperti ini, teman-teman. Masih pakai colokan biasa, model manual. Ini satu-satunya BRV yang pakai manual. Kalau BRV tipe E, dia sudah di sini. Kemudian BRV Prestige juga sudah ada di sini, pakai tombol. Untuk yang S ini saja, dia masih pakai model manual. Saya rasa tidak masalah, teman-teman. Karena dia harganya juga lebih murah. Kemudian untuk masalah mesin juga sama. Pakai 1.500 cc. Kemudian kekuatannya juga 1.21 PS. Kemudian untuk detail head unitnya. Head unitnya dia sudah touchscreen, teman-teman. Tuh, sudah touchscreen. Berhubung ini touchscreen. Pastinya di belakang tadi sudah terhubung dengan kamera mundur atau kamera parkir. Bentar, ini radio-nya nyala. Kemudian untuk head unitnya ini juga sudah terhubung dengan Android Auto juga. Sudah modern banget. Kemudian hasilnya di sini. Kemudian untuk AC-nya, apapun BRV-nya, dia modelnya digital pakai tombol. Yang kiri kipasnya, yang kanan temperaturnya. Tuh, detailnya seperti ini. Kemudian on-off-nya di sini. Kemudian untuk bagian bawah ini masih ada charger. 12V, teman-teman. Model colokan. Ini buat charger HP bisa. Buat elektor juga bisa. Kemudian ini masih ada kaca film. Ini garansi kaca film Wincoast yang tadi. Kemudian untuk detail personalnya, dia seperti ini. Berhubung dia manual. Dia pakai model pentol begini. Kemudian ini sedikit berbeda dengan Honda Mobilio, teman-teman. Kalau Mobilio pakai mesin lama, dia hanya 5 percepatan. Kalau yang ini sudah pakai mesin baru, ada 6 percepatan. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan R. Dia 6 percepatan. Jadi mobilnya kencang banget. Kemudian untuk hand rimnya, dia modelnya biasa. Kemudian untuk detail speedometernya, dia seperti ini, teman-teman. Ada 2 bulatan. Yang kiri RPM, 0-8000. Kemudian yang kanan ini baru speedometernya 0-180. 180, kencang banget loh, teman-teman. Kemudian untuk bagian tengahnya, masih ada MID buat otometer yang atas. Kemudian ada jamnya juga. Kemudian ada konsumsi bahan bakarnya. BRV 2023 tipe S manual. Kemudian kita ke baris yang kedua. Baris 1 lumayan nyaman. Baris 2 juga pastinya nyaman banget. Untuk baris yang kedua ini muat 3 orang. Tandai 3 headrest. 1, 2, 3. Kemudian untuk detail yang bagian belakang. Ini muat 2 orang, teman-teman. Ditandai adanya 2 headrest. Mungkin ini nggak kelihatan. 1 dan 2. Kira-kira aja ya. Mungkin yang cukup sekian, teman-teman. Video dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Bagian yang sudah subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Beli mobil Honda ingat. TG Honda All Jet Team. 082-331-421-421. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih, teman-teman.